Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Di depan kita sekarang sudah ada Redmi 5A Sudah lama banget kita tidak dapat servisan seri ini Jadi Redmi 5A yang ada di hadapan kita ini Tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu Karena di akhir setup ada notifikasi belum masuk Kita diminta untuk masuk ke akun Google Yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Jika teman-teman ingin mengetahui form atau halaman untuk masuk ke akun Google Silahkan lakukan setup ulang Kemudian hubungkan handphone ini ke jaringan internet Bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Lalu lanjutkan setupnya Maka teman-teman akan mendapati Jika tidak kunci layar Maka akan langsung masuk ke tampilan verifikasi akun Kita tunggu sebentar Di sini masih ada loading memeriksa pembaruan Dan biasanya loading ini cukup lama Jadi bisa kita letakkan dulu handphone-nya Dan kita percepat durasi loading-nya Kemudian langsung beralih ke halaman menyalin aplikasi dan data Kita pilih menu siapkan sebagai perangkat baru Jika di handphone ini sebelumnya sudah tersetting kunci layar Maka setelah ini kita akan diminta untuk verifikasi kunci layar Jika kunci layar tidak ada Maka akan langsung masuk ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini Kebetulan pemilik dari handphone ini lupa akun Googlenya Jadi kita akan coba untuk bantu bypass Untuk cara bypassnya sangat mudah Kita akan membuat atau mengganti kunci layar yang baru Sebelumnya kita bisa putuskan dulu koneksi internet dari handphone ini Silahkan bagi yang menggunakan wifi Bisa lupakan dulu jaringan wifi-nya Bagi yang menggunakan kartu data seluler Lepaskan dulu kartunya Kemudian kita lanjutkan setup-nya Tanpa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet Sampai ke halaman setel sandi Di sini langsung saja kita pilih menu hanya kunci layar Kemudian kita buat kunci layar Bisa pola, pin ataupun sandi Setelah itu tinggal kita setting kunci layar yang baru Kebetulan di sini aku memilih pola Jadi tinggal aku buat pola yang baru Kemudian kita konfirmasi dan lanjutkan setup-nya Selanjutnya kita kembali saja Sampai ke halaman hubung ke jaringan Kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet Kemudian kita setup ulang handphone ini Maka akan ada perubahannya Jika sebelumnya sudah ada kunci layar Maka kunci layarnya berubah menjadi kunci layar Yang barusan kita buat Jika sebelumnya tidak ada kunci layar Maka sekarang menjadi ada seperti ini Maka untuk bypass akun Google-nya Tinggal kita gambarkan saja kunci layar yang tadi kita buat Sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi Yang ada adalah halaman login akun Google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Untuk selanjutnya kita setup handphone ini Sampai ke tampilan menu Bagi teman-teman yang mengalami kasus lupa akun Mi-nya Silahkan bisa mencari tutorial cara unlock akun Mi Di channel Magelang Flasher juga Sudah beberapa video yang aku buat Tinggal teman-teman cari saja di playlist unlock my cloud Oke sekarang handphone sudah berhasil kita setup Sampai ke tampilan menu Jadi handphone ini sekarang memiliki kunci layar baru Karena sudah tidak kita gunakan lagi kunci layarnya Maka bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya Bisa masuk ke menu setelan Kemudian kita cari ke bagian sandi dan keamanan Selanjutnya kita pilih di bagian sandi Kita konfirmasikan dulu kunci layarnya Lalu kita pilih matikan penguncian Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar Akun Google juga sudah terbypass Kita cek dulu ya Kita coba untuk kunci layarnya Kemudian kita buka lagi Perhatikan kunci layar sudah tidak ada Akun Google sudah terbypass Cukup mudah, cukup cepat Tanpa menggunakan komputer dan gratis tentu saja Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton